Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jumpa lagi dengan saya Mastriyumawam Pada kesempatan Kali ini video yang ingin saya Sampaikan Mengenai Sosialisasi yang saya Ikuti Secara online Atau dering Yang Dibengkan oleh Para Pegawai Kementerian Keuangan Terkait Masalah Mekanisme perbaikan data Capaian output Akibat penambahan fitur Paidasi DIPA atau revisi DIPA Pada Satkar pengguna aplikasi Sosialisasi tanggal 20 Mei 2021 Untuk video Konferensi tadi Disini Juga disampaikan Bahan materi Oleh Panitia Pelaksana Bahan materinya Terdiri dari Sosialisasi Mekanisme perbaikan data Capaian output Pada aplikasi EMSPAN Juknis Ini bisa anda baca disini Saya langsung ke Juknisnya saja Kita ambil Kesimpulannya saja Disini Bagaimana Tindak lanjut Atau langkah-langkahnya Jika kita ada Terutama Bagi satuan kerja Yang terkena Validasi DIPA Pada aplikasi EMSPAN Untuk capaian outputnya Ini untuk Juknisnya Silahkan anda baca Atau anda Unduh Di bawah Deskripsi video ini Juga Saya cantumkan Link downloadnya Atau link unduhnya Bersama dengan Materi lainnya Silahkan anda download saja Ini dibaca Secara Saksama Karena Tidak semua Satkar Terkena Pada intinya Terkena Atau Terakibat Dari penambahan Petron Validasi DIPA Dan revisi DIPA ini Jika Data Jawapan Outputnya Sudah diisi Dengan benar Mungkin Tidak terkena Seperti ini Ini kemungkinan Yang bermasalah Jika Revisi Atau Pengisian Pada saat Transpon Paguh Dan revisi DIPA Tidak sesuai Atau tidak benar Disini Ada Beberapa Atau tiga Masalah Jika Saya tidak Hilap Tadi Disampaikan oleh Pembawa materi Dan Jujuk Nis Juga Kita bisa Kita baca Kembali Masalahnya Kita coba Ini Kita lihat Ini Ini Memang Tiga Ada Masalah Penyebab Utama Terdapat Tiga Penyebab Pengbedaan Satu Setibat Terdapat Tengah Aplikasi Sash Dengan Aplikasi Span Atau Dada BIS Span Ini Belum Melakukan Update Pada Aplikasi Sash Kelih Memangkan Perbedaan Tangga Posting Dengan Tangga Pengesanan PC DIPA Silahkan Anda Baca Di sini Cara Perbaikannya Jika Terkena Seperti Ini Baca Saja Juknisnya Cara Perbaikannya Di sini Saya Langsung Ke Teknis Aplikasi Saja Ini Silahkan Anda Baca Kesimpulan Akhirnya Dilihat Di sini Untuk Langkah Perbaikannya Kesimpulan Akhir Tadi Dari Sosialisasi Jika Terkena Seperti Itu Saya Buka Kesimpulan Akhirnya Saja Tidak Panjang Lebar Di sini Ini Hasil Sosialisasi Tadi Saya Ngadari Tif Perbaikan Data Bagi Satkar Cek Apakah Satkar Termasuk Dalam Data Satkar Yang Pengum Perbaikan Akhirnya Cek Di sini Di Bitly Ata Bisa Berkombinasi Nanti Dengan KPR Setempat Jika Cek Kembali Status Kehubungannya Di menu KC Onspun Jangan Langsung Hapus Bagu DIPA Tengah PC DIPA Cek Status Status Data Di Onspun Dengan SAS Jika Status Sudah Sesuai Sama Maka Kirim Adhika Kecapaian Output Onspun Jika Status Masih Berbeda Lakukan Langkah Perbaikan Data Hindari Mengubah Data PCMO Dan PMO Agar Pengusus Pelaburannya Lebih Sedangana Tidak Harus Upload Sekonsial Kombinasi Dengan KPN Terkait Status Peninsain Disini Saya Jelaskan Masalah Disini Saja Ini Terkait Teknis Aplikasinya Pertama Silahkan Anda Cek Disini Alamat Ini Htdp Silahkan Dicek Jika Iya Kita Coba Cek Seteng B Dolog Status Revisinya Untuk Mengetahui Status DIPA Revisi Kita Pada Omspan Tentunya Kita Buka Omspan Karena Beda Hulu Kita Masuk Omspan Seperti Biesa Sejahat Anda Jijaj Joknisnya Sekali Baca Joknis Perbaikannya Sos Terkait Dengan Sarkar Masalah Mengetahui DIPA Ini Disini Pada Omspan Tentunya Seperti Biesa Pada Menu PIA Klik Menu PIA Ini Menu Ini Kita Pilih Tentunya Konfirmasi Capaian Output Di Kerja KCO Ini Kita Bisa Cek Status DIPA Kita Kita Pilih Misalnya Bulan Berkenan Misalnya Bulan Maret Kita Pilih Bulan Maret Kita Cek Statusnya Kita Kirim Ini Status Di Di Bisa Kami Masih Bisa Keno Ini Ingat Untuk Bulan Maret Masih Keno Di Sash N Sash Tidak Masalah Tidak Masalah Seperti Ini Sekarang Kita Sandingkan Dengan Aplikasi Sash Kita Untuk Mencek Kebenaran Kita Kita Buka Aplikasi Sash Kita Buka Seperti Biasa Lipa BPK Untuk Jawaban Output Nya Disini Kita Sendingkan Jika Berbeda Tentunya Di Aplikasi Sash Ini Yang Salah Tidak Mungkin Di Umpan Salah Untuk Status HPC Untuk Masalah Selanjutnya Nanti Kita Akan Masalah Tanggal Posting Yang Berbeda Nanti Kita Akan Bahas Dan Solusinya Kita Coba Yang Status HPC Kita Buka Tentunya Disini Capan Output Atau Langsung Dikonsolidasi Capan Output Bisa Juga Kita Ingin Menyandingkan Saja Ini Apakah Sama Nol Kita Buka Sama Dengan Peneliti Di Berkenaan Yang Kita Cek Tadi Status Nya Pada Sepan Bulan Maret Ini Lihat Revisi Kena Sama Kita Lanjutkan Ini Saya Contohkan Ada Revisinya Saya Buka Bulan May Sebenarnya Ini Belum Tapi Sebagai Contoh Saja Saya Melakukan Revisi Pada Bulan May Dan Sudah Saya Input Tapi Untuk Capa Output Nya Belum Dibuka Open Period Ini Sebagai Contoh Saja Untuk Mencek Kesamaan Datanya Kita Buka Tentunya Perhatian Lagi Untuk Bulan May Nya Bulan May Kita Kirim Ini Sekedar Mencek Saja Ini Status Revisi Di Pas 1 Sini Tentunya Belum Ada Karena Kita Belum Melakukan Upload Tapi Kita Bisa Cek Disini Kita Sudah Masukkan Revisi Dipa Satunya Jika Kasusnya Berbeda Bisa Seperti Ini Disini Revisi 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 1 Sedangkan Disini Masih Keno Itu Kita Coba Masukkan Saja Kita Update Saja Di Pago Ini Langkah Penyelesaian Tadi Kita Buka Jognes Ini Kita Langkah Penyelesaian Yang Pertama Ini Ini Yang Pertama Baru Melakukan Update Revisi Dipa Kita Lakukan Transfer Pago Seperti Biasa Transfer Pago Ini Tapi Ingat Transfer Pago Ini Harus Benar Benar Hati Hati Sebenarnya Sudah Ada Video Sebelumnya Saya Sampaikan Mengenai Transfer Pago Ini Disini Saya Tidak Contohkan Ulang Tapi Yang Saya Sampaikan Disini Yang Perlu Diperhatikan Untuk Pembagian Pagunya Transfer Pago Seperti Biasa Seperti Ini Ikuti Saja Langkah Langkah Selanjutnya Masukkan Tangganya Sesuai Tanggal Revisinya Atau Sesuai Dengan Tanggal Dipa Jika Dipa Tanggal Dipa Disamakan Dengan Petikan Dipanya Setelah Selesa Anda Bisa Cek Disini Kita Yang Pago Apakah Revisi Sudah Masuk Kita Yang Pago Seperti Ini Ini Revisi Ke Satu Misalnya Sudah Masuk Tanggal Sesuaikan Dengan Tanggal Pada Petikan Dipa 24 05 2021 Seperti Itu Jadi Ini Setelah Anda Melakukan Transfer Pago Revisi Sebaiknya Diulang Pembagian Pagunya Seperti Ini Diulang Saja Tinggal Clear Untuk Pembagian Pagunya Supaya Terbagi Semua Apalagi Status Database PPK Terpisah Tentunya Anda Akan Mengirimkan Pembagian Pagu Ke PPK Masing-masing Ini Jika Status Database Sama Tinggal Simpan Saja Disini Seperti Ini Selesai Ini Diclear Disini Tadi Kita Ulang Supaya Lebih Akuran Masukkan Kodifikanya Inter Terakhir Simpan Ini Habis yang sama Jika tidak Habis yang sama Ternyata kita kirem Disini Kodifikanya Masing-masing Seperti itu Ini untuk Kasus yang pertama Penisayanya Mudah Mudah Saja Jika Ada Perbedaan Masalah Seperti itu Untuk Kasus Yang Kedua Silahkan Anda Baca Juktisnya Untuk Kasus Yang Kedua Ini Intinya Untuk Kasus Yang Kedua Ini Kelirung Dalam Revisi PUK Sini Kekelirungannya Silahkan Anda Baca Dipa Awal Kenol Divisi Dipa Kesatu Sedangkan Revisi PUK Diubah Menjadi 2102 Selanjutnya Ini tetap Menjadi 2101 Karena Belum Disahkan Oleh Kanwil Sejakkan DGPB Belum Dijukan Revisi Dipanya Jika Ingin Permikiran Data Kita Akan Melakukan Revisi Dipa Atau Berikutkan Di Revisi Tiga Halaman Dipa Seperti Pada Video Sebelumnya Sudah Saya Sampaikan Juga Untuk Ini Intinya Jika Anda Ingin Revisi PUK Jika Terakhirnya Satu Tentunya Satu Jika Terakhirnya Revisi Dua Untuk Status Yang Sudah Disahkan DGPB Tentunya Dua Ini Terakhirnya Satu Sudah Revisi Dipa Ke Satu Akhirnya Kita Jangan Masukkan Revisi 2102 Atau Mengubah Extensive File Ini Jadi Ubah Saja Samakan Dengan Termi Terakhirnya Revisi Dipa Yang Sudah Berarti Itu Saja Untuk Nomor Dua Ini Karena Untuk Nomor Tiga Permasalahannya Perbedaan Tangga Posting Revisi Dipa Nah Untuk Ini Juga Anda Baca Disini Bisa Anda Selesaikan Dengan Mengajukan Permohonan Penyesuaian Satu Dipa Pada Hi CommandQ .go.id Cara Mencek Tangga Dipa Bisa Di Omspan Atau Disakti Saya Contohkan Di Omspan Saja Saya Kembali Saja Dulu Omspannya Kita Masuk Omspan Biasa Omspan Biasa Disini Ini Saya Buka Revisi Saya Tengah Yang Yang Bang Saya Revisi Tangga 24 Sudah Disahkan Ini Saya Buka Petikan Dipanya Supaya Jelas Disini Yang Mana Tangga Revisinya Ini Saya Ulang Untuk PUK Tadi Ini Kan Tengah Yang 2101 Jika Kita Ingin Revisi Tentunya Diubah Exitnya Tetap 01 Jangan 02 Karena Masih Statusnya Di Revisi 1 Jika Sudah Disahkan Baru Kita Bisa Lanjut Ke Revisi Tangga Revisi Revisi Bukan Tangga Dipawah Jangan Sampai Berbeda Jika Memang Berbeda Kita Ajukan Tadi Ke High Kementio Ini Bukan Mas Kesalahan Dari Kita Memang Desak Berbeda Antara Aplikasi Omspan Dan Pada Petikan Dipa Kita Saya Contohkan Cara Mencek Tadi Supaya Jelas Disini Ada Status Kita Coba Buka Di Ini Modal Pengenggaran Informasi Revisi Dipa Klik Saja Disini Jika Sudah Terupdate Biasanya Omspan Ini Cepat Juga Terupdate Revisi Ke 1 Sudah Masuk Tanggal 24 Mai Tanggal Pusum Tidak Berbeda Kita Buka Tidak Dipa Amit Tadi 24 Mai 2021 Sama Intinya Jadi Anda Masukkan Sama Disini Tanggal Jangan Sampai Salah Atau Masukkan Tanggal Jika Kasus Memang Berbeda Yang Bukan Denk Kisah Kita Cukup Di High Comment Go Ini Silahkan Ajukan Tiketnya Dan Terubah Terubah Seperti Jika Anda Rubah Maka Anda Akan Meng Upload Ulang Januari Karena Jika PCMO Atau MFO MFO Ini Berubah Satu Bulan Saja Tentunya Akan Mengaruh Ke Bulan Seluruhnya Karena Disini Ingat Non Cumulatif Maka Mengaruh Hitungan Bulan Bulan Berikutnya Jadi Jika Ingin Merubah Harus Mulai Januari Di Upload Mai Januari Perubahannya Sampai Bulan Sekarang Jika Ingin Mengubah Data PCMO Dan RPO Jika Yang Bermasalah Tadi Pada Dipa Ini Saja Cukup Sebenarnya Diubah Revisi Dipanya Saja Atau Disesuaikan Permasalahannya Tadi Dengan Penyelesaian Untuk Masalah PCMO Dan RPO Ini Bisa Di Berbaiki Pada Bulan Berkenaan Sesuai Dengan Juknes Bisa Disesuaikan Perbaikannya Nanti Bisa Disi Dengan Negatif Seperti Juknes Kemarin Saya Sampaikan Simulasinya Perbaikannya Masalah PCMO Dan RPO Ini Yang Salah Input Jadi Intinya Kesimpulan Akhirnya Disini Cek Terlebih Siapa Atau Satu Yang Bermasalah Disini Jika Sudah Dicek Cek Lagi Status Apakah Permasalahannya Tindak Lanjuti Sesuai Dengan Juknes Tadi 123 Jika Seperti itu Tindak Lanjuti Seperti itu Tapi Yang Saya Sampaikan Sebelum Pengisian Pencapaian Output Disini Yang Penghatikan Ini Tadi Rp Sidipanya Atau POK Benar Harus Dicatat Atau Harus Sesuai Pencatatannya Jangan Sampai Asal-asalan Atau Tidak Sesuai Dengan Data Dokumen Yang Sah Atau Yang Benar Dan Jika Pembagian Pagu Ini Paling Penting Juga Jika Ada Pengubahan Terutama Jika Ada Penambahan Atau Pengurangan Pagu Atau Pengubahan Jumlah Komponen Kolomnya Dibagi Ulang Saja Di Pembagian Pagu Ini Di Hapos Tadi Diklir Bagi Ulang Pagunya Diklir Ini Kita Buka Juknis Yang Lama Mohon Maaf Ini Selatnya Sekarang Kita Buka Juknis Tidak Ada Juknis Yang Lamanya Apakah Ini Tadi Kita Buka Juknis Ini Juknis Yang Lamanya Sebenarnya Seperti Ini Untuk Pengbaikan FBRO Yang Seperti Saya Sampaikan Tadi Diklir pentingnya itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan video kali ini sekali lagi jika sudah di-upload misalnya tadi di munculnya Anda bisa lihat hasilnya terlebih dahulu di kertas gerja CEO-nya ini statusnya apakah statusnya nanti sudah terkonfirmasi semua jadi Anda jangan keluar terlebih dahulu tunggu beberapa menit untuk mencek seperti ini statusnya pas 100% terkonfirmasi semua sesuai dengan jumlah apaan outputnya dan minta keluar Hai akutnya nanti terpulak atau error Hai jadi intinya pertama penghenti-hati perhatikan dan visi divan-nya Hai PCP UK pembagian pagunya Hai pencatatan SP2D Hai dan koordinasi dengan PPK PPK jika database-nya terpisah atau mempunyai banyak database Hai saja saya disampaikan air kata bila Taufik wa hidayah maaf atas segala pengenya Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh di 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 untuk